1. Mengapa minimalisme? Semua orang mengawal hidup sebagai minimalis. Coba renungkan. Tak seorang pun yang lahir ke dunia dengan membawa suatu benda. Semua orang mengawal hidup sebagai minimalis. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak barang yang kita punya. Barang bisa membuat kita senang, tapi tidak lama. Sementara itu, semua benda yang tidak kita perlukan sebetulnya hanya menghabiskan waktu, energi, dan kebebasan. Sepertinya para minimalis mulai menyadari hal ini. Siapapun pasti bisa membayangkan rasa lega setelah beberes dan mengeluarkan barang yang tidak perlu. Termasuk jika ada segunung barang di rumah saat ini juga. Bagaimana bisa? Ya, karena kita semua pasti pernah mengalami situasi serupa. Misalnya saat akan berpergian. Sebelum berangkat, kita mungkin sibuk berkemas sampai ke menit terakhir. Kita memeriksa lagi daftar barang yang harus dibawa. Dan meski kelihatannya sudah lengkap, selalu saja ada perasaan bahwa ada yang tertinggal. Tapi waktu terus berjalan, dan kita harus pergi. Kita pun menyerah. Bangkit, lalu mengunci pintu rumah dan mulai berjalan ke halaman sambil menyeret koper. Dalam hati, timbul sensasi merdeka yang tak biasanya kita alami. Pada titik ini, kita merasa bisa hidup untuk sementara waktu dengan mengandalkan satu buah koper. Ada yang terlupa? Tidak masalah. Bisa dibeli di tempat tujuan. Kita pun akhirnya tiba di destinasi. Lantas berbaring di tempat tidur yang baru saja dibereskan. Atau di kasur tatami, jika kebetulan menginap di hotel bergaya Jepang. Nyaman. Ruangannya bersih dan apik. Tidak ada barang-barang yang biasanya mengganggu pikiran, atau yang selalu saja menyita perhatian. Itulah kenapa pengalaman menginap saat melakukan perjalanan sering terasa sangat menyenangkan. Setelah menaruh tas, kita bisa berjalan-jalan di lingkungan sekitar. Langkah kaki terasa ringan. Seolah kita sanggup berjalan terus selamanya. Bebas menuju kemanapun. Waktu berlimpah tanpa keharusan melakukan pekerjaan rumah tangga, atau mengurus pekerjaan lain yang membebani kita seperti biasanya. Situasi tersebut adalah situasi minimalis. Dan suatu saat, sebagian besar dari kita akan merasakannya juga. Namun, kita tak terlepas dari situasi yang sebaliknya. Sekarang, bayangkan berada dalam penerbangan pulang. Semua barang yang pada awal perjalanan dikemas rapi kini berdempetan tak karuan di dalam koper. Oleh-oleh yang kita beli tidak cukup dimasukkan ke tas, sehingga harus diteng-teng. Tak hanya satu, melainkan dua kantong besar. Saku baju pun penuh tiket masuk dan bon dari objek wisata yang kita datangi, karena kita pasti akan memeriksanya lagi nanti, kan? Kita ikut mengantri di gerbang pemeriksaan keamanan dan harus menunjukkan bukti penumpang pesawat. Aduh, ditaruh di mana? Kita mencarinya di segala tempat. Nihil, antrian semakin berkurang. Rasa frustasi semakin bertambah. Di belakang, orang-orang yang mengantri memandang dengan tatapan setajam silet, sampai-sampai timbul sensasi seperti tertusuk-tusuk jarum di punggung. Nah, ini adalah keadaan maksimalis. Situasi dengan kadar stres yang tinggi cenderung terjadi saat kita membawa barang lebih dari yang kita bisa. Tak ada lagi kemampuan memisahkan mana yang benar-benar penting. Kita ingin punya lebih banyak barang, sehingga menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk mengelola dan mempertahankan benda yang sudah kita punya. Kita berusaha mati-matian sampai akhirnya barang yang seharusnya memudahkan justru mengendalikan kita. Di film Fight Club, tokoh Tyler Darden menyampaikan hal ini dengan sangat baik. Barang yang kau kuasai akhirnya ganti menguasaimu. Hari-hari saya sebelum menjadi minimalis. Dulu, saat masih dikelilingi banyak barang, hari-hari saya bisa digambarkan seperti ini. Pulang kerja, melepas pakaian di mana saja. Lalu, membiarkan pakaian tergeletak di sembarang tempat. Setelah itu, saya mandi sambil memperhatikan retak yang perlu diperbaiki di wastafel. Kemudian, saya duduk di depan televisi untuk menonton acara yang sudah direkam atau menonton film sewaan. Kemudian, membuka sekaling bir. Saat malam sudah lebih larut, minuman pilihin saya adalah anggur. Saya pernah menghabiskan sebotol anggur terlalu cepat. Sampai-sampai, saya bergegas membeli botol baru di minimarket terdekat dalam keadaan mabuk. Saya pernah mendengar kalimat, alkohol tidak membuat kita bahagia, tapi adalah pelarian dari rasa merana. Itulah yang terjadi pada saya. Saya merasa sangat merana dan ingin melarikan diri dari perasaan itu meskipun hanya sesaat. Besokan paginya, saya bangun dengan perasaan gundah. Enggan rasanya bangkit dari tempat tidur. Saya matikan alarm yang berbunyi tiap 10 menit. Sampai akhirnya, matahari meninggi dan waktu masuk kerja sudah jauh terlewat. Perasaan lega, mengayut. Perasaan lelah, mengayut, karena sakit kepala hebat, akibat. Lagi-lagi, minum alkohol terlalu banyak. Sambil duduk di WC, saya mencubit lemak di perut. Selanjutnya, saya membuka mesin pengering pakaian dan menarik keluar ke meja Uniqlo lecek yang semalam saya lempar ke sana. Saya mengenakan ke meja sambil melirik sekilas ke arah baju yang bahkan belum sempat dicuci. Lalu melangkah keluar pintu. Dimulailah perjalanan hari itu ke kantor. Muak dan bosan rasanya melalui perjalanan itu. Di kantor, saya berkelana di dunia maya. Mengunjungi buletin anonim sekedar untuk menghabiskan waktu karena saya tahu tak akan mampu berkonsentrasi bekerja pada pagi hari. Berkali-kali, saya mengecek surel dan membalas setiap pesan yang masuk dengan segera. Merasa bahwa entah bagaimana kecepatan membalas surel bisa menunjukkan keahlian kerja. Padahal, sambil melakukan itu semua, saya sebenarnya sedang menunda melakukan pekerjaan utama. Jam kerja telah usai dan saya pun pulang. Bukan karena semua tugas sudah diselesaikan, namun karena sudah waktunya kembali ke rumah. Pada masa sebelum menjadi minimalis itu, saya selalu punya alasan. Tidak bisa bangun pagi karena bekerja hingga larut malam. Berat badan naik karena faktor keturunan. Butuh lingkungan tinggal yang lebih baik agar bisa bekerja efektif. Di rumah, tak ada ruang untuk menyimpan apapun. Jadi, bukan salah saya dong, kalau keadaan kacau balau. Saya toh hanya menyewa. Apartemen itu bukan milik saya. Jadi, untuk apa dibersihkan? Andaikan saya tinggal di ruang yang luas, yang merupakan hak milik saya. Sudah pasti akan saya bersihkan. Eh, tapi gaji saya kecil. Mana mungkin pindah ke tempat yang lebih besar. Alasan demi alasan tak ada habisnya. Setiap pikiran yang ada di benak saya selalu pikiran negatif. Saya terjebak dalam cara pikir itu dan karena gengsi yang keliru. Saya terlalu takut mencoba berubah karena tak ingin gagal. Hari-hari saya sebagai minimalis. Perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari terjadi semenjak saya mulai mengurangi barang-barang yang saya miliki. Saya pulang lalu mandi. Bak mandi selalu ditinggalkan dalam keadaan bersih mengkilat. Selesai mandi, saya mengenakan pakaian kesukaan dan bersantai di rumah. Berhubung tidak ada televisi lagi, saya membaca atau menulis. Saya tak lagi minum-minum sendirian. Namun pergi tidur setelah menyempatkan diri berolahraga ringan di ruangan yang dahulu penuh sesak oleh barang. Sekarang saya bangun tidur bersamaan dengan matahari terbit. Tak perlu lagi bergantung pada alarm. Tanpa barang, sinar matahari pagi bisa masuk. dipantulkan oleh dinding berlapis kertas putih dan menerangi apartemen. Kegiatan sesederhana bangun pagi yang dulu saya lakukan dengan susah payah kini terasa menyenangkan. Setelahnya, saya membereskan alas tidur. Saya sarapan dengan tenang dan menikmati kopi espresso yang dibuat menggunakan mesin pembuat kopi. saya juga langsung mencuci piring dan gelas usai makan. Untuk membantu menjernihkan pikiran, saya duduk dan bermeditasi. Tiap hari, saya membersihkan apartemen menggunakan penyedot debu. Saya mencuci baju jika cuaca cerah. Saya mengenakan pakaian yang sudah dilipat rapi dan meninggalkan apartemen dengan suasana hati yang ringan. Sekarang, saya juga menikmati rutinitas pergi dan pulang kerja setiap hari. Lewat perjalanan ini, saya jadi bisa melihat pergantian 4 musim. Sulit dipercaya betapa berbedanya hidup saya sekarang. Saya tak punya banyak barang dan sekarang saya benar-benar bahagia. Barang-barang yang saya buang. Berikut adalah barang-barang yang saya singkirkan. Semua buku, termasuk rak buku. Kalau dihitung-hitung, saya mungkin sudah mengeluarkan uang senilai sekitar 1 juta yen. Kira-kira 130 juta rupiah untuk buku-buku itu. Tapi saya menjualnya seharga sekitar 20 ribu yen. Kira-kira 2,5 juta rupiah. Alat pemutar musik dan semua CD. Saya akui, dulu saya berpura-pura menjadi ahli segala jenis musik. Termasuk musik yang sebetulnya tidak menarik bagi saya. Lemari dapur besar yang entah mengapa selalu saja penuh. Padahal saya tinggal seorang diri. koleksi barang antik yang saya beli dengan gegabah di berbagai acara lelang. Baju-baju mahal yang sudah tidak lagi muat. Saya meyakinkan diri baju-baju itu akan dipakai lagi begitu berat badan saya turun. Suatu hari nanti. Peralatan kamera lengkap. Saya bahkan pernah menyiapkan ruang gelap. Buat apa sih? Macam-macam alat bersepeda. Gitar listrik dan pengeras suara. Dua-duanya sudah tertutup debu. Keduanya tidak digunakan hanya karena saya tidak mau mengakui bahwa saya gagal menjadi musikus hebat. Meja kerja dan meja makan. Dua-duanya terlalu besar untuk lajang seperti saya. Saya tidak pernah mengundang siapa-siapa. tapi selalu membayangkan diri bersantap dengan seseorang. Kasur besar keluaran tempur pedik. Kasur yang sangat nyaman tapi juga sangat berat. Televisi ukuran 42 inci yang jelas tidak cocok untuk apartemen seluas 100 meter persegi. Tapi saya beli untuk menunjukkan saya penggemar film sejati. Sistem audio lengkap plus space 3 video dewasa dalam hard drive komputer. Inilah benda yang paling menuntut keberanian saya untuk dibuang. Bergulung-gulung foto ditumpukan dan dibiarkan begitu saja. Surat kenang-kenangan yang saya kumpulkan sejak TK. tak mudah bagi saya berpisah dengan barang. Jadi, saya memfoto setiap barang yang saya singkirkan. Termasuk sampul depan semua buku saya. Ada sedikitnya 3000 foto dalam hard drive komputer. setelah dipikir-pikir, sebetulnya saya sudah punya semua hal yang dibutuhkan. TV besar, set home theater, komputer, iPhone, tempat tidur nyaman, dan masih banyak lagi. Namun, meski semua kebutuhan sudah terpenuhi, saya terus saja bertanya-tanya, apa yang kurang? Saya membayangkan bisa gaya-gayaan menonton film bersama kekasih bila memiliki sofa kulit. Saya bisa dengan santai merangkulnya sepanjang film. Atau, saya pasti akan kelihatan cerdas dengan rak buku yang tingginya mencapai langit-langit. Saya bisa mengadakan pesta dan mengundang teman-teman kalau saya memiliki teras atap yang luas. Semua apartemen yang ada di majalah punya fitur-fitur itu. Tapi, apartemen saya tidak. Kalau saja ada, saya pasti lebih dilirik oleh orang lain. Jadi, hal-hal yang tidak saya miliki menjadi penghalang antara saya dan kebahagiaan. Seperti itulah cara berpikir saya dulu. Alasan saya menjadi minimalis. Setiap orang memutuskan menjadi minimalis punya alasan tersendiri. Ada yang karena hidupnya lepas kendali oleh barang miliknya. Ada yang super kaya tapi tidak bahagia meskipun sudah memiliki begitu banyak barang. Ada yang membuang barang sedikit demi sedikit setiap kali berpindah tempat tinggal. Ada yang menyingkirkan barang agar bisa keluar dari depresi. Ada pula yang berubah cara pandangnya setelah mengalami bencana besar. Saya termasuk tipe pertama. Saya memutuskan menjadi minimalis karena tempat tinggal yang sudah menyerupai kandang. Saya sendiri tak pernah bisa membuang barang. Saya merasa sayang pada semua barang yang saya miliki. Penjelasannya seperti ini. Katakanlah ada kertas berisi pesan untuk saya di kantor. Sekedar memberitahukan bahwa ada telepon untuk saya. Membayangkan ada orang yang mau repot-repot menulis pesan saja sudah bisa membuat saya tak sanggup membuang kertas itu. Dulu saat pertama kali tiba di Tokyo dari kampung halaman di prefektur Kagawa apartemen saya kosong. Hanya ada barang-barang kebutuhan utama. Tapi karena saya tidak bisa membuang apa-apa tempat itu pun perlahan berubah tak karuan. Dan saya bisa memberikan penjelasan untuk setiap benda yang ada. Misalnya saya suka mengambil foto. Saya ingin menangkap momen berharga dan menjadikannya milik saya sendiri. Saya ingin mempertahankan segala hal yang kelak bisa jadi merupakan kenangan indah. Buku-buku yang saya baca bagaikan bagian dari diri saya jadi sudah pasti tidak bisa disingkirkan. Saya ingin berbagi film dan musik yang saya sukai dengan orang lain. Selalu saja ada hobi yang ingin saya tekuni saat senggang. Saya juga tidak bisa membuang apapun yang berharga mahal karena tak mau menyanyiakannya. Benda itu mungkin tidak digunakan saat ini. Tapi bukan berarti tidak akan digunakan nanti. Contoh itu hanyalah sebagian kecil dari rasionalisasi yang ada di benak saya sembari terus mengumpulkan barang. Keadaan saat itu berbeda 180 derajat dari keadaan sekarang. Dulu saya maksimalis. Bertekad menyimpan segalanya. Membeli benda paling keren, paling besar, dan paling berat. Seiring terus bertambahnya barang di apartemen, ruang hunian saya semakin sempit. Dan saya pun mulai kewalahan. energi saya habis untuk benda mati. Dan saya terus merasa bersalah karena tidak mampu memanfaatkan benda-benda itu dengan baik. Tapi meski sudah mempunyai begitu banyak barang, saya tak kunjung berhenti memikirkan benda lain yang tak saya miliki. Saya mencemburui orang lain. Tetap saja, saya tak sanggup membuang apa-apa. yang terjadi adalah saya terjebak dalam lingkaran setan membenci diri sendiri. Menyingkirkan barang membantu memutus lingkaran itu. Jika Anda mengalami apa yang saya rasakan ketika itu, tidak puas dengan kehidupan Anda, merasa tidak aman, tidak bahagia, cobalah mengurangi barang-barang di sekitar Anda. dan Anda akan berubah. Rasa tak bahagia bukan hanya akibat keturunan, trauma, atau hambatan karir. Menurut saya, rasa tidak bahagia timbul karena beban yang dibawa oleh semua barang-barang kita.